Sampaikan terkait percobaan, percurian TKP di daerah Jogonalan. Ini pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 363, ayat 3E, 4E, dan 5E, KUHP, junto pasal 56, ayat 1E dan 2E, KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, 7 bulan. Untuk TKP yaitu di Warung Sate, Respati, Dukung Karangasem, Desa Ngerin, Ketapatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekitar pukul 01.00. Tersangka yaitu saudara S alias B, jenis keramai laki-laki, usia 64 tahun. Nah ini, pekerjaan buruk lepas harian dengan alamat yaitu Desa Pesu, Ketamatan Berdi. Yang kedua adalah saudara E, laki-laki, 30 tahun pekerjaan karyawan swasta. Alamat yaitu di Desa Trising, Cawas, Kabupaten Klaten. Modus yaitu kedua pelaku secara bersama-sama melakukan penjurian di Warung Sate, Sapi, Resapi, Dukung Sumoitan, Desa Ngerin, Kejamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Itu pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei, sekitar pukul 23.30, di Warung Sate, Sapi, Resapi, Desa Karangasem, Desa Ngerin, Ketamatan Jogonalan, telah terjadi percobaan penjurian. Atas perbuatan kedua tersangka, berhasil memasuki ke dalam warung dengan cara menarik jendela warung bagian belakang hingga rusak dan berhasil masuk ke dalam warung, mencongkel kunci gembok pintu warung. Yang akan dijuruh oleh pelaku, sedangkan pelaku yang satu, yang saudara S, adalah persiapan menunggu di luar, tidak jauh dari warung sambil mengamati situasi. Tersangka E berhasil masuk warung, namun penjaga warung terbangun. Setelah terbangun, ini saudara E ini bisa melarikan diri, melompat, kembali melalui pintu di mana saudara E memasuki tadi. Selanjutnya, yaitu pemilik warung keluar dan melihat tidak jauh dari tempat tersebut, ada orang yang mencurigakan menghidupkan kendaraan, yaitu sepeda motor, namun kunci direbut oleh saudara pemilik warung dan saudara S ini melarikan diri. Nah, kira-kira seperti itu, kronologis daripada kejadian barang putih yang disita yaitu sebuah sepeda motor, kunci jenis skupi, AD 4580 ACC, satu buah lingis panjang jenis 35 cm yang ada di depan kita, dan satu buah kunci gembong yang juga sempat dirusak oleh saudara tersangka. Demikiannya untuk percobaan penculian yang kita sampaikan. Tidak mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan. Pas waktu meninggalkan kendaraan, info-nya ada identitas yang tertinggal dan itu info-nya seperti apa? Terus kami sejelaskan bahwa tidak meninggal KTP, namun meninggalkan sepeda motor. Sehingga masyarakat melakukan kejadian tersebut ke proses kebenaran dengan menyerahkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya dari sepeda motor tersebut, Tim Resmok yang dipimpin oleh Ibu Arwi Turgo melakukan proses di Samsat, dan sepeda motor itu pasti atas nama saudara E, jadi salah satu daripada pelaku. Sehingga dari pengembangan, dari hasil penyelidikan, ternyata benar, kemudian Tim Resmok melakukan pengejaran terhadap saudara E, dan kemudian bisa menemukan salah satu pelaku lagi, dalam pada saat kejadian melakukan secara bersama-sama. Jadi tidak meninggal KTP, jadi atas nama sepeda motor juga masih atas nama pelaku, sehingga mudah untuk kita ketahui ciri-ciri daripada pelaku. Kemudian dikrosekkan lagi dengan hasil penyelidikan di lapangan, dikarenkan dari Tim Pemerintah Penalanan dan Tim Resmok, ciri-ciri pelaku disampaikan kepada korban yang saat itu mengenali pelaku, karena sebelum pelaku melarikan diri sempat bertemu dengan si korban. Mengapa disini? Alasannya si pelaku ini mau mengejar kendiri. Namun setelah ditanya, karena si pelaku ini mencuribakan, sehingga si korban berusaha untuk melepas kuntinya, dan diminta, dan kemudian pelaku lari. Panik gak buat itu? Ya karena panik, karena panik dia kan melakukan perbuatan dan ketahuan, sehingga untuk menghilangkan sejak dia berusaha lari, namun si korban, saudara C, sempat mengenali dan mengenali kenal wajah, dengan mengenali wajah tersebut, maka Tim Resmok kemudian berkoordinasi dengan tim dari Pemerintah Penalanan, dan misalkan-mikalkan penyelidikan keterangan para jari-jari sehingga dapat matang. Berarti ditangkap di rumah masing-masing itu? Ditangkap di rumah masing-masing. Bapan? Pada hari itu juga, belum ada 24 jam. Jadi, buku kejadian, pada malam hari, kemudian pagi harinya, pelaku sudah datang. Yang pelaku, pelakas nama E, belum pernah melakukan. Namun, namun orang-orang berat nama E, sudah residikis, dalam kasus penculian sapi, penculian arca, yang ditangani oleh Presiden pada waktu saat-saat wapi yang terjauh. pas hubungannya apa kalian kenapa ini? Motor milik siapa mas? Motor milik siapa mas? Kita bisa tertinggal. yang dikatakan bapaknya mas? Saya lari dulu. Apa aja yang di dalam motor mas? Yang tertinggal? Kemarin. Motor saya bersama Manto. KPB itu enggak? Berarti yang ngajak nyuri jenengan? Bukan bapak E. Yang ngajak siapa? Bapak E. Bapak E yang ngajak. Betul Pak? Ngajak untuk nyuri. Kenapa Pak? Ngajak untuk nyuri, supaya membayar hutang atau gimana? Baya hutang. Ngajak untuk nyuri. Ngajak untuk nyuri. Yang menunjukkan tempatnya jenengan juga? Bidang. Cuma jalan-jalan. 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 Nah, cari sasaran. Ada warung sepi. Gila hutang berapa sih? Mas sih? Buang-buang 6 juta. Berapa? 6 juta. 6 juta. Apa hutangnya Pak? Kami motor ya. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali pencuri? Pencurian. Tiga kali? Tiga kali? Keluar apa? Terakhir mencurian apa? 12 juta. Hah? Ada sama... Diklatin? Gak ada Pak. Kutu. Kutu mungkirun, Pak? Gak. Gak. Siap. Ahkehr. Kutu.